Telapak Setan Jilid 23. Bukan saja aku telah mencurigai dirimu, bahkan mengetahui pula bahwa engkau telah menggabungkan diri dengan perkumpulan rahasia dari Tibet. Mana buktinya teriak Yap Tian Leng dengan paras muka berubah hebat. Gak In Ling sama sekali tidak mati, Sin Kun harus tahu racun yang mengeram dalam tubuhnya hanya bisa disembuhkan oleh obat mujarab yang kumiliki, dan sekarang ia telah sembuh, haaah, 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 haaah. Leng Cu tidak sepantasnya membiarkan orang itu berdiam di sini. Mengapa malaikut suci dari lima bukit mundur dua langkah ke belakang, sambil tertawa seram kembali serunya? Karena perbuatanmu itu maka kalian harus berpisah untuk selama-lamanya, para jago yang mendengar perkataan itu sama-sama berdiri tertegun, mereka tidak mengerti apa yang dimaksudkan sebaliknya. Dadis suci dari Nirwana tertawa dingin, sahutnya. Heheheheh, heheheheh, aku rasa belum tentu demikian malaikat suci dari lima bukit tertawa seram sambil kabur masuk ke dalam lembah yang memperdengarkan suara Sultan Nyaring yang amat memekikan telinga. Bersama dengan adanya berkumandang suara pekihkan tersebut tiba-tiba dari atas tebing di sekitar lembah tersebut berkumandang suara jeritan ngeri yang menyayatkan hati, dengan suara gemuruh yang amat dasyat tumpukan salju di atas lembah cupu-cupu mendadak longsor ke bawah dan menimbon permukaan tanah di bawahnya. Siapapun dia antara para jago yang hadir di situ tak pernah mengira kalau malaikat suci dari lima bukit yang selalu dianggap sebagai pemimpin persilatan bisa mengkhianati para jago dan bekerja sama dengan pihak Tibet untuk mencelakai mereka semua. Gadis suci dari Nirwana sendiri kendati pun sudah memperoleh peringatan dari Gakuin Ling akan tetapi dalam hatinya masih setengah percaya setengah tidak selama ini ia bersikap tidak sungkan terhadap Nyaptian Leng hal ini dikarenakan wujud cintanya pada pemuda itu dan ia berharap bisa lenyapkan para jago tua tersebut agar bisa membalaskan dendam bagi kekasihnya. Karena itu tak kalah ia saksikan Nyaptian Leng memperlihatkan muka aslinya, rasa kaget yang tercekam dalam hatinya sukar dilukiskan dengan kata-kata, ia menjadi kebuakan dan tak tahu apa yang mesti dilakukan. Suara gemuruh akibat longsornya salju menyadarkan para jago dari lamunan, semua orang tercekat hatinya dan berusaha mencari perlindungan yang dapat menyelamatkan nyawanya dari ancaman. Di saat yang kritis dan tegang itulah, tiba-tiba dari atas tebing berkumandang datang suara seruhan Gakuin Ling yang lantang. Saudara-saudara sekalian tak usah gugup atau gelisah, semua cecungguk perkumpulan rahasia dari Tibet yang bersembunyi di sekitar tempat ini telah berhasil dibasmi oleh anggota perkumpulan YAUT Leng. Sekarang semua situasi dan keadaan telah berada di tangan kami cukup kalian perketat penjagaan di mulut lembah saja dan membasmi setiap orang yang berusaha untuk melarikan diri dari situ. Mendengar seruan tersebut para jago merasa terkejut dan alihkan sorot matanya ke atas, tampaklah seorang pemuda berbaju hitam dengan gagah dan angkernya berdiri di atas puncak tebing. Di antara para jago yang hadir di dalam lembah, terdengar seorang berseru lantang. Di antara anggota perkumpulan YAUT Leng tidak terdapat orang, orang pria pun, siapa engkau aku adalah Gakuin Ling wa'a'ah. Gakuin Ling jerit para jago dengan hati terperanjat sementara itu bayangan punggung Gakuin Ling telah lenyap dari pandangan, mungkin dia sedang memberi petunjuk kepada para jago dari perkumpulan YAUT Leng. Dengan sedih pek, Giyok Ji menghela napas panjang, katanya. Sekarang, apakah kalian merasa bahwa ia adalah seorang manusia yang kejam dan sadis merah padam selembar wajah para jago sesudah mendengar ucapan tersebut? Karena sebelum itu mereka pernah membenci pemuda itu dan mengira dia adalah seorang gembong iblis yang gemar membunuh orang. Di antara para jago muncul seseorang dan berkata, Leng Chu sekarang duduk perkara telah diketahui, dahulu para jago dari daratan Tionggoan telah dipergunakan oleh Yap Tian Leng, tetapi dosa dan kesalahannya telah ketahuan, sekarang sudah tiba saatnya bagi kita untuk menebus dosa, Mari kita jaga mulut lembah ini sebaik-baiknya, seruan itu mendapat sambutan yang meriah semua orang menggosok kepalan menyebarkan diri untuk menjaga mulut lembah tersebut. Aku harap kalian baik-baik menjaga di sini, kata pek, Giyok Ji kemudian, Kalau ada yang muncul biarkan dulu, tunggu mereka semua telah keluar barulah kita sekali turun tangan dan membasmi habis semua. Para jago mengiakan dan segera menyebarkan diri untuk membuat jebakan, sedangkan sisanya mengundurkan diri sejauh kurang lebih 20 tombak dan tempat semula. Dalam pada itu salju yang longsor di dalam lembah cupu-cupu Tian Lama Tian bertambah dasyat, dan suasana pun makin mengerikan sekali. Tiba-tiba dari balik lembah muncul belasan orang manusia baju merah, mereka semua berwajah kaget dan gugup, dengan paras muka pucat pias, mereka melarikan diri terbirit-birit untuk mencari selamat, namun di antara mereka tidak nampak beberapa orang lama tersebut maupun Yap Tian Leng. Dalam pada itu salju yang gugur dan longsor ke bawah hampir menimbun seluruh lembah cupu-cupu, sehingga tersisalah sebuah jalur sempit yang amat panjang. Tiba-tiba dari tengah udara berkelebat lewat sosok bayangan manusia, sekali berkelebat tubuhnya sudah berada di puncak tebing diikuti jeritan-jeritan ngeri berkumandang memecahkan kesunyian, rupanya di atas jalur sempit itu tersembunyi pula para jago dari Tibet. Bayangan hitam yang barusan berkelebat lewat itu bukan lain adalah gak inling jago kita. Setelah membereskan penyamun-penyamun tersebut, si anak muda itu duduk di atas sebuah batu besar, tampaklah Yap Tian Leng serta tiga orang lama berhenti di tengah selat sempit. Terdengar salah seorang lama itu mengerut tuh. Hu-hu-hu semuanya ini gara-gara engkau yang tidak bisa bekerja dengan hati-hati, coba lihatlah rahasia kita ketawan-lawan dan seluruh rencana dari Tiong Chu menemui kegagalan total, ketahuilah dosa ini tak mungkin bisa ditanggung orang lain. Bagaimanapun juga malaikat suci dari lima bukit Yap Tian Leng termasuk juga seorang pemimpin persilatan karena keadaan yang memaksa ia harus taklu kepada perguruan rahasia dari Tibet, mendengar ucapan tersebut ia menjadi naik pitam dan segera berseru. Siapa suruh Tiong Chu tak mau membinasakan Gain Leng kurang ajar engkau berani menisat Tiong Chu bentak seorang lama dengan wajah merah padam. Yap Tian Leng merasa amat terperanjat, buru-buru sahupnya dengan suara lirih aku tidak mempunyai keberanian sebesar itu, meskipun rencana kita yang pertama mengalami kegagalan, asal kita tetap bertahan diri dan jangan keluar dari selat sempit ini sehingga memberi kesempatan bagi Tiong Chu untuk menghancurkan markas besar perkumpulan IAU Tiong. Rasanya tindakan kita ini pun merupakan sebuah pahala besar, Gain Leng yang mendengar perkataan itu menjadi amat terperanjat, segera pikirnya di dalam hati. Untung aku hanya membawa Kui Bin Popo, Adik Kun, Lanen Lo Jin serta Chiang Leong San beberapa orang, dan tidak membawa serta tiga Tiang Lo dari perkumpulan IAU Tiong, kalau tidak siapakah yang akan menahan serangan mereka sementara otaknya masih berputar, beberapa jeritan ngeri berkumandang dari luar lembah, ada beberapa orang bandit yang berusaha melarikan diri telah berhasil dirobohkan. Gain Leng mendungat ke atas, ia melihat Ho Ayan Hun dan Kui Bin Popo sekalian sedang menuju ke lembah depan, ia tahu pastilah mereka salah paham dan mengira orang-orang dalam lembah telah keluar semua. Gain Leng tak berani beraya lagi, ia segera membentak keras. Bajingan tua siap lihat siowiamu berada di mana? Mendengar bentakan itu malaikat suci dari lima bukit menjadi terperanjat ia menengadah. Bela Aam. Tiba-tiba segumpal besar salju longsor ke arah bawah, dengan hati tercekat jeritnya. Cepat kabur ketika ketiga orang lama itu menjumpai Gain Leng yang berada di atas puncak bukit, sadarlah sekarang bahwa suara jeritan yang terdengar tadi bukan berasal dari orang yang sedang melarikan diri, melainkan para muridnya yang ada di atas tebing telah mati dibunuh. Sejak melihat munculnya Gain Leng, mereka sudah tidak memiliki pendirian, apalagi mendengar jeritan dari Yaptian Leng, tanpa banyak bicara lagi mereka kabur ke mulut lembah. Yaptian Leng tidak malu disebut sebagai seorang pemimpin persilatan, menghadapi ancaman bahaya maut, hatinya sama sekali tidak kacau, dengan agang cepat satu ingatan berkelebat dalam benaknya. Kalau empat orang mengundurkan diri melalui arah yang sama, jalan mundurnya tentu akan dipotong Gain Leng dan pada saat itu tiada jalan mundur lagi bagiku, lebih baik menggunakan kesempatan dikala mereka sedang lari ke depan. Aku bersembunyi dahulu kemudian baru kabur lewat jalan belakang, setelah mengambil keputusan ia segera lari ke depan. Kemudian setengah jalan ia tempelkan badannya di tepi dinding lembah sehingga bayangan tubuhnya tidak terlihat oleh Gain Leng. Selama ini pemuda Shiga itu selalu memperhatikan gerak-gerik dari Yaptian Leng, melihat ia kabur ke depan, disangkanya penjahat tersebut lari menuju ke mulut lembah, dalam hati ia mendengus dingin dan segera mengejar ke bawah. Gerak tubuh Gak Inling cepat bagaikan sambaran kilat, tidak selang berapa saat kemudian ia sudah tiba di atas puncak lembah tersebut. Ketika menengok ke bawah maka tampaklah gadis suci dari Nirwana sekalian sedang bertarung seru melawan tiga orang lama, sedangkan bayangan dari Yaptian Leng sama sekali tidak kelihatan. Hatinya terperanjat, pikirnya. Jangan-jangan bajangan tua itu belum keluar mendadak satu ingatan berkelebat dalam benaknya, ia berpikir lebih jauh. Aduh celaka, aku telah terkena siasat suara timur berada di barak dari bajangan tua itu, makin dipikir ia merasa makin yakin, maka dengan ilmu menyampaikan suara ujarnya kepada gadis suci dari Nirwana. Encipek, setelah urusan di sini selesai, cepat-cepatlah kembali ke lembah Tsuho Ako, pemimpin dari Tibet telah membawa anak buahnya menyerang ke sana, adik Hun biar berada bersama engkau untuk memecahkan irama pembetut sukmanya sedang aku akan mengejar bajingan tua itu. Tidak menunggu jawaban dari gadis suci dari Nirwana lagi, ia putar badan dan segera berlalu dari situ. Gadis suci dari Nirwana yang mendengar ucapan tersebut menjadi amat terperanjat, buru-buru ia menungat ke atas, maka terlihatlah bayangan tubuh pemuda itu berkelebat lewat dan lenyap di balik tebing. Dalam hati ia segera ambil keputusan, pikirnya. Sekembalinya ke lembah Tsuho Ako dan berhasil memukul mundur Tiongcu dari Tibet, Aku tak sudi menjadi lengcu lagi, kalau tidak maka selamanya aku tak dapat mendampingi di sisinya, untuk sementara waktu baiklah kita mengikuti perjalanan dari Gak Inling, baru saja ia tiba di daratan lembah yang datar, maka terlihat kurang lebih lima puluh tombak. Di hadapannya Yap Tian Leng bagaikan seekor anjing yang kena gebuk sedang melarikan diri terbirik-birik. Diam-diam si anak muda itu mendengus dingin, langkah kakinya dipercepat dan laksana petir menyambar ia meluncur sejauh dua puluh tombak lebih ke arah depan. Yap Tian Leng yang berada di depan sudah mendaki ke puncak tebing, tempat itu merupakan salah satu pos-pos yang semula dipertahankan oleh para jago dari perguruan rahasia, kini mayat bergelimpangan di mana-mana dengan cairan darah yang telah kental mengotori permukaan bumi. Ia memperlambat gerakan tubuhnya, dalam hati pikirnya. Sungguh tak ku sangka Gak Inling bocah keparat itu lihai sekali, hampir saja seluruh rencanaku mencapai sasaran yang kosong, bahkan jiwaku pun nyaris mampus di lembah cupu-cupu, setelah berhenti sebentar, dengan bangga ia berpikir lebih jauh. Kendatipun kecerdasannya melebih orang lain, ia tak akan menyangka kalau aku bisa kabur dari tempat tersebut. Ha-a-ah, 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 inilah yang dinamakan kalau takdir belum menghendaki kematianku, dimanapun merupakan jalan keluar, baru saja malaikat suci dari lima bukit merasa bangga, mendadak dari arah belakang berkumandang datang suara bentakan yang amat keras. Bajingan tua siap serahkan nyawamu suara itu muncul dari jarak kurang lebih 20 tombak di belakang tubuhnya. Mendengar seruan tersebut, malaikat suci dari lima bukit menjadi amat terperanjat, ia berpaling, tatkala melihat hanya Gak Inling seorang yang menyusul dirinya, ia agak lega, pikirnya, bagaimanapun juga dia adalah panglima perang yang pernah kalah di tanganku, kenapa aku mesti takut kepadanya? Biarlah ku pancing dia untuk lebih jauh tinggalkan tempat ini, setelah itu baru turun tangan membasmi bibit bencana di kemudian hari, berpikir sampai di sini, ia tertawa dingin dan semakin cepat kabur ke arah depan dalam anggapan Yap Tian Leng, tenaga dalam yang dimiliki Gak Inling masih kalah satu tingkat, jika dibandingkan dengan kepandayanya, karena itu ia tak berani kabur secepatnya, takut pemuda itu tak mampu menyusul sehingga melepaskan niatnya untuk menyusul. Siapa tahu, belum jauh mereka kejar-mengejar, tiba-tiba terdengar Gak Inling membentak keras. Sekalipun engkau kabur ke ujung langit, pepun siowya tidak akan melepaskan dirimu, malaikat suci dari lima bukit yang mendengar seruan tersebut saking kagetnya hampir saja ia menjerit keras, sebab suara itu berasal kurang lebih lima tombak di belakang tubuhnya, ia tak berani banyak bicara lagi, sambil mengepos tenaga sekuat tenaga ia kabur ke arah depan. Sepertanak nasi kemudian mereka sudah berada kurang lebih seratus, jauhnya dari tempat semula, dari permukaan salju kini mereka telah tiba di tengah sebuah bukit berumput. Mendadak dari tengah udara mengema datang suara bentakan keras. Bajinan tua siap engkau hendak kabur kemana walaupun hati-hati yang leng selalu tenang, namun sesudah mendengar bentakan itu tak urung ketakutan juga sehingga sukmanya terasa melayang tinggalkan raganya, tidak memperdulikan gengsinya lagi ia jatuhkan diri dan bergelinding. sejauh satu tombak lebih dari tempat semula. Menanti ia berdiri kembali, tampaklah Gak L. N. Ling dengan muka dingin telah berdiri kurang lebih dua tombak di hadapannya. Hampir saja Yap Tian Leng tidak percaya dengan pandangan mati sendiri, karena pertama kali ia bermusuhan dengan seorang muda itu, lawannya begitu tak becus sehingga tak mampu menahan sebuah pukulannya, sedang sekarang ilmu meringankan tubuhnya membuktikan bahwa ia adalah jauh lebih lihai yang memiliki ilmu silat jauh di atas kepandainya. Gak In Ling tertawa seram, katanya, Hei orang siap tempat ini tak ada seorang manusia pun, aku rasa inilah tempat yang cocok bagi kita untuk bikin perhitungan. Heheheheh, ilmu meringankan tubuh yang kau miliki hebat sekali, apa sangkut prautnya dengan dirimu jengit Gak In Ling tertawa dingin. Tentu saja besar sekali hubungannya, kalau engkau tak mampu menangkan aku maka engkau masih bisa kabur aku kuatir engkau lah justru yang akan kabur pukulan yang kau terima di benteng Hwi Incai, anggaplah sebagai pelajaran yang setimpal bagimu, tak usah banyak bicara, silahkan turun tangan sambil berseru pemuda itu maju selangkah ke depan aku rasa lebih baik engkau duluan yang turun tangan, kalau tidak dari mana aku bisa tahu berapa bagian tenaga dalamku yang sanggup kau terima. Bila sampai salah perhitungan, bukankah aku bakal kehilangan seorang sahabat macam dirimu orang ini licik sekali, ia hendak membangkitkan hawa gusar dari pemuda itu sehingga konsentrasinya menjadi buyar. Berhadapan dengan pembunuh ayahnya sejak semula hawa amarah dalam dada Gak In Ling sudah berkobar, sekarang dipanasi pula oleh ucapan yang tidak tak enak didengar, ia semakin marah. Keledai tua, sambutlah seranganku ini bentaknya cahaya merah berkelebat lewat, dengan jurus hujan darah angin amistia lancarkan sebuah pukulan ke arah depan. Girang hatiap Tian Leng menyaksikan pemuda itu gusar, pikirnya. Biarlah ku sambut dauluk pukulannya kemudian baru turun tangan secara tiba-tiba membinasakan dirinya, daripada aku mesti selalu memikirkan tentang ancamannya, berpikir sampai di situ, seluruh tenaga dalam yang dimilikinya segera dihimpun ke dalam telapak, kemudian bentaknya. Bocah keparat, rupanya kah sudah pingin mampus dengan gerakan dorong bukit menguruk samudera, ia balas melancarkan satu pukulan ke depan kedua orang itu sama-sama menggunakan segenap kekuatan yang dimilikinya, jarak di antara mereka pun dekat sekali, bisa dibayangkan betapa dasyatnya benturan yang bakal terjadi. Belah am di tengah benturan keras yang memekikan telinga, pasir dan debu beterbangan memenuhi seluruh hangkasa, pusaran angin kencang menggulung sehingga ketinggian sepuluh tombak. Di tengah berhembusan angin kencang, tubuh Hiap Tian Leng terdorong mundur empat langkah ke belakang, dada terasa amat sesak sepasang lengannya lindu tak bertenaga. Dan terkulai ke bawah, hatinya merasa amat terperanjat, pikirnya. Mungkin bocah keparat itu telah menggunakan segenap tenaga kekuatannya yang dimiliki, aku pun terdorong mundur empat langkah ke belakang, mungkin bangsat itu belum sempat bersuara, nyawanya sudah mencelat kembali ke akhirat, sambil berpikir sepasang matanya yang tajam memandang ke arah depan, namun di tengah gulungan pasir ia tidak menemukan sesuatu. Jagotua itu dapat berpendapat demikian karena dalam pertarungannya di Benteng Hui Incai tempoh hari, hanya dalam satu pukulan saja ia berbasil menghantam Gak Inling sehingga mencelat sangat jauh, kini dia sendiri pun terdorong mundur empat langkah, tentu saja pemuda itu sudah mampus. Ada satu hal telah dilupakan olehnya, Gak Inling datang dari lembah Tsu Hoa Kok dan di sana terdapat obat yang dapat menyembuhkan racun dalam tubuhnya. Segulung angin dingin berhembus lewat membuyarkan pasir dan debu, ketika ia menungat kembali, bulu kuduknya pada bangun berdiri. Tak mungkin, tak mungkin, bisiknya tanpa terasa. Ternyata Gak Inling sama sekali tidak terdorong mundur ke belakang, kendati hanya satu langkah pun. Dengan wajah menyeramkan pemuda itu maju ke depan, serunya. Bajingan tua, kalau punya kepandayan sambutlah kembali sebuah pukulanku mengikuti langkah kakinya yang berat, selangkah demi selangkah Yaptian Leng mulai mundur ke belakang, tanpa ia. Sadari nyalinya telah pecah dan mukanya berubah menjadi pucat pias bagaikan mayat. Yang satu maju yang lain mundur, waktu berlarut dalam keheningan dan kesepian, segulung hawa pembunuh yang tebal menyelimuti seluruh angkasa membuat suasana bertambah tegang. Malaikat suci dari lima bukit mulai gemetar, di tengah kesunyian yang mencekam dan di tanah perbukitan yang jauh dari keramaian, kecuali mengandalkan kekuatan sendiri tiada yang bisa diandalkan lagi, sebab jika ia kalah maka untuk lari pun tak mampu. Untuk beradu kepandayan ia pun kedar sebab ia mulai sadar bahwa kepandayan silatnya masih bukan tandingan si anak muda itu. Satu reaksi yang muncul dengan sendirinya membuat jago tua itu tanpa sadar meloloskan pedang yang tersoran di punggung, dengan senjata di tangan ia berusaha untuk mempertahankan keberaniannya. Gak Inling sendiri, ketika melihat musuhnya mencabut senjata, ia pun segera merogoh sakunya dan ambil keluar pedang pendek miliknya, dengan sorot mata penuh nafsu membunuh ujarnya kepada Yap Tian Leng. Bajingan tua, ayolah turun tangan, ini hari siowiamu ingin membinasakan dirimu secara perlahan-lahan, Yap Tian Leng memperkencang genggamannya pada pedang pendek itu, dalam hati pikirnya. Dia menguasai ilmu telapak mautnya, ilmu pukulan sudah jelas merupakan kepandayan andalannya, kini jika bertempur dengan pedang maka akulah yang bakal menarik keuntungan, apalagi pedang yang ia pergunakan begitu pendek, keberanian muncul kembali dalam benaknya, ia segera membentak keras. Lihat serangan. Dengan jurus biang lala mengitari seng suria ia tusuk dada pemuda shiga itu cahaya perak berkilauan di angkasa, bagaikan seekor ular lincah dalam waktu singkat tau-tau sudah tiba di depan sasaran. Gael Enling segera ayunkan pedang pendeknya membabat senjata lawan dengan jurus menguruk tanah membuat perbatasan, sementara tangan kirinya laksana kilat menghantam dada orang siap itu dengan jurus darah mengalir setinggi tiang. Di tengah bayangan berwarna merah. Ular perak berkelejit ke depan membuat orang itu susah menarik pedangnya untuk melindungi badan, karena jika pedangnya ditariknya niscaya tubuhnya akan termakan oleh pukulan dasyat itu. Mimpi pun Yap Tian Leng tak menyangka kalau Gael Enling bakal melancarkan serangan dengan menggunakan pedang serta telapaknya. Lingkaran pengaruh angin pukulan amat luas. Yap Tian Leng tak berani menarik pedangnya untuk melindungi badan, terpaksa ia gunakan senjata tersebut untuk balas membabat pedang pendek lawan kering dentingan nyaring bergema di angkasa. Yap Tian Leng merasakan tangannya menjadi ringan, ia merasa gelagat tidak menguntungkan, dalam gugupnya ia sempat melihat pedang bajanya telah terpapas sepanjang beberapa depa, dengan hati terkesiap pikirnya. Walaupun pedangku ini tidak termasuk pedang mustika, namun terbuat diri pada baja murni, kenapa ia mampu memapas kutung? Jangan-jangan pedang pendek yang dia pergunakan adalah sebilah pedang mustika. Setelah serangannya berhasil, semangat Gak Inling semakin berkobar, di saat musuhnya masih tertegung dengan ketakutan, tiba-tiba ia membentak keras. Bajingan tua, sambutlah kembali sebuah serangan ku pedangnya berputar lincah, dengan gerakan rantai baja melintang di sungai, bagaikan kilat ia sapu tengkuk musuhnya sementara telapak kiri melancarkan serangan dengan gerakan banjir darah mayat membukit. Setelah pedangnya terpapas, semangat tempur Yap Tian Leng jauh berkurang, mendengar bentakan itu, ia makin gugup dan tak tahu apa yang harus dilakukan, dengan serta merta ia jejakan kakinya ke atas tanah dan loncat dua tombak ke samping kanan, pedang kutungnya berputar kencang dengan jurus pohon kuno mengakar di tanah, dalam pikirannya pemuda itu pasti akan mundur ke belakang. Siapa tahu apa yang kemudian terjadi, sama sekali di luar dugaannya, ketika Gak In Ling menyaksikan musuhnya mundur, dengan jurus yang tak berubah ia menyusul ke depan, bahkan gerakan tubuhnya jauh lebih cepat daripada lawannya. Yap Tian Leng ketakutan setengah mati sehingga terasa Sukma melayang tinggalkan raganya, walaupun ia tahu bahwa pedangnya bakal kutung lagi jika membentur senjata lawan, akan tetapi untuk menyelamatkan diri mau tak mau terpaksa harus berbuat demikian kriyeng-kriyeng. Dua kali dentingan nyaring, pedangnya kembali kutung menjadi dua bagian dan anehnya kutungan itu persis pada batas gagang pedangnya, jelas pemuda itu sengaja berbuat demikian dengan penuh ketakutan Yap Tian Teng terdiri menjublak di atas tanah, ia menjadi gugup tak tahu apa yang mesti dilakukan Gak In Ling tertawa dingin, katanya. Bajingan tua, engkau tak menyangka kalau menjumpai keadaan seperti ini hari bukan perlahan-lahan, dia masukkan kembali pedangnya ke dalam saku. Paras muka Yap Tian Leng mulai berubah menjadi pucat kehijau-hijauan, mungkin rasa takut itu muncul menjelang kematiannya. Dalam pada itu kurang lebih lima puluh tombak di samping mereka berdua tiba-tiba muncul seorang nenek tua berambut putih, ketika sorot matanya yang tajam mengenali bahwa orang yang berada di hadapannya adalah Yap Tian Leng dengan kegirangan segera teriaknya. Oh 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 rupanya Ngogak Xin Xin Kun berada di sini sudah lama aku mencari dirimu, Yap Tian Leng merasa agak lega ketika mendengar seruan itu, ia segera berpaling akan tetapi sesudah tahu siapa yang datang, dengan perasaan kecewa pikirnya. Ah 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 dia adalah Tiap Bin Popo, sekarang tenaga dalam yang dimiliki Daku In Ling telah memperoleh kemajuan pesat, mungkin dengan kerjasama kami berdua masih bukan tandingannya, juga apa yang harus kulakukan sekarang? Ah 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 ada akal, tiba-tiba dari balik matanya terpancar keluar sorot metu yang amat mengerikan. Sementara itu Tiap Bin Popo telah berada kurang lebih 20 tombak di hadapan mereka. Gak In Ling segera tertawa dingin, katanya. Bajingan tua, bala bantuan telah datang, huuh aku masih belum membutuhkan bantuannya, sambutlah seranganku ini sambil berkata tangan kanannya di ayun ke depan, gagang pedang dengan diiringi cahaya perak laksana kilat meluncur ke arah Dada Gak In Liak, sementara itu tubuhnya dengan cepat lari ke arah Tiap Bin Popo. Mimpi pun Gak In Ling tak menyangka kalau ia bakal menggunakan kutungan pedang sebagai senjata rahasia, dalam gugupnya tak sempat dirinya untuk menghindarkan, ia segera membentak keras dan dengan gerakan hujan darah angin amisia hajar gagang pedang tersebut pada saat yang bersamaan, kurang lebih 10 tombak di hadapannya tiba-tiba berkumandang pula suara benturan keras disusul seorang mendengus keras. Gak In Ling terperanjat dan segera berpaling, tampaklah Tiap Bin Popo telah roboh terkapar di atas tanah, sedangkan Yap Tian Leng entah sudah kabur kemana. Gak In Ling tertegur dan berdiri termangu-mangu, memandang tubuh Tiap Bin Popo yang terkapar di atas tanah, ia tak tahu apa yang mesti dilancarkan olehnya. Tiap Bin Popo yang berada di atas tanah dengan susah payah berusaha merangkak bangun terdengar ia bergumam seorang diri. Yap Tian Leng, tidak seharusnya aku terialu mempercaya dirimu. Aku lihat luka yang kau derita tidak keringan seru. Gak In Ling sambil maju dua langkah ke depan Tiap Bin Popo cukup tangguh hatinya, mendengar pertanyaan tersebut. Tia tertawa dingin dan menjawab, Isi perut telah hancur, Tia ada kesempatan untuk hidup lebih jauh. Gak In Ling merasa iba, ia maju menghampiri ke depan. Tia Bin Popo yang tak tahu maksud pemuda itu dikiranya si anak muda itu hendak mencelakai jiwanya, dengan gusar ia membentak. Gak In Ling, apa yang hendak kau lakukan hendak menyelamatkan dirimu. Tia Bin Popo tertegun tiba-tiba ia tertawa bergelak. Haaah, 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 menolong aku. Haaah, 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 banyak urusan yang ku percayai, namun hanya dalam urusan ini aku tak dapat mempercayainya. Di antara kita berdua toh tak pernah terikat hubungan musuh atau sakit hati, dahulu memang tidak ada jawab Tia Bin Popo sambil tertawa dingin. Sekarang juga tak ada engkau pasti belum melupakan peristiwa di luar benteng hui incai bukan ujar Tia Bin Popo dengan wajah bersungguh-sungguh. Lebih baik kita tak usah mengungkap kembali persoalan itu Tia Bin Popo tertawa dingin, kembali ujarnya. Kalau aku menjadi engkau tanpa melakukan perbuatan cabul namun difitnah orang sebagai penjahat cabul maka sekalipun badan harus hancur, aku pasti akan membalas dendam sakit hati ini. Dengan tabiatmu aku percaya engkau tak akan melepaskan diriku dengan begitu saja. Gak Inling tidak banyak bicara, ia merogoh ke dalam sakunya dan ambil keluar sebuah botol kemala kecil, benda itu adalah hadiah dari B.E. Giyoks yang Dewi Burung Hang kepadanya dikala ia terluka parah tempoh hari, akan tetapi sehingga kini belum pernah dipergunakan olehnya. Dengan pandangan tawa Gak Inling melirik sekejap ke arah Tia Bin Popo, kemudian berkata, Ketika berada di lembah bangku kok, aku pernah menyelamatkan mereka. Paras muka Tia Bin Popo berubah hebat, serunya tanpa terasa. Oh oh oh, jadi engkau yang memberi petunjuk. Jalan kesalahpahaman itu. Pakailah sendiri obat ini ujar Gak Inling sambil langsurkan botol kemala tersebut kepadanya. Tia Bin Popo menerimanya obat itu. Kenapa engkau tidak gunakan tanganmu untuk berikan kepadaku? Tidak takut aku gunakan terlalu banyak Gak Inling tertawa sedih. Isi botol itu hanya sebutir, aku takut tanganku sendirilah yang beracun. Haaah, 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 perduli tanganmu beracun atau tidak? Tidak, perduli apa tujuan kau menolong pangcu kami, yang jelas engkau sudah menyelamatkan jiwanya, aku tahu bahwa aku pasti mati jika dapat kemakan obat racunmu itu sehingga bisa lenyapkan rasa benci di dalam hatimu. Matip pun berharga, sambil berkata ia membuka tutup botol itu dan mengeluarkan obat tersebut dari tempatnya. Tiba-tiba, Tia Bin Popo nampak tertegun, tangannya yang kurus mulai gemetar keras, cahaya air mata mengembang di kelopak matanya terdengar ia bergumam seorang diri. Pil mustika Ciliong Chu Ciliong Chu, mendengar seruan itu Gak Inling menjadi tertegun, ia lihat di dalam genggaman Tia Bin Popo terdapat dua butir pil merah darah, dalam sekejap mati ia memahami apa yang sebenarnya telah terjadi. Wajah Dewi Burung Hang yang cantik kembali tertera di depan mata, tak tahan ia bergumam seorang diri. Adik Siang, adik Siang, engkau hanya memikirkan diriku, kenapa engkau tidak pernah memikirkan dirimu sendiri? Tia Bin Popo masukkan kembali dua butir pil Ciliong Chu ke dalam botol kemala itu dan menutupnya kembali, kemudian dikembalikan kepada Gak Inling, katanya. Gak Siow Hiap, terimalah kembali obat ini pil itu bukan racun, seru pemuda itu dengan pikiran kalut. Tia Bin Popo tertawa sedih. Benar, aku tahu kalau obat itu adalah racun maka sedari tadi telah kutelan, dua titik air mati jatuh berlinang membasai pipinya yang berkeriput, dengan perasaan minta maaf ia memandang ke arah Gak Inling lalu berkata, Yang sudah lewat aku percaya engkau benar-benar tak akan mempersoalkan kembali, ketika dilihatnya paras muka nenek itu dari pucat telah berubah menjadi kehijau-hijauan, Gak Inling merasa amat gelisah, serunya keras-keras. Aku dengan tulus ikhlas menghadiahkan obat ini kepadamu benar dan aku tahu, sahut Tia Bin Popo sambil mengangguk, akan tetapi obat itu adalah obat yang paling mujarab di kolong langit, banyak orang yang membutuhkan obat itu untuk melanjutkan hidup, Apa gunanya obat mujarab yang begitu berharganya harus dibuang dengan sia-sia di atas tubuh seseorang yang hampir mampus Gak Inling menjadi amat gelisah, buru-buru serunya. Mungkin luka dalam yang kau derita tidak begitu parah tidak, engkau keliru, menanti darah sudah mengusur keluar dari ujung bibirku itu berarti saat ajaku telah tiba, Aku memahami sekali akan ilmu silat yang dimiliki Laptian Leng, berbicara sampai di situ mendadak wajahnya berkerut kencang. Gak Inling makin terperanjat, teriaknya keras. Keras. Cepatlah telan obat itu, cepatlah telan obat itu. Air muka Tia Bin Popo semakin mengencang, katanya. Waktu sudah tidak banyak lagi Gak Inling. Sekarang aku baru mengetahui bahwa engkau adalah seorang manusia berwajah dingin berhati hangat, walaupun memiliki telapak maut yang membunuh seseorang akan tetapi memiliki hati pendekar yang suci bersih dan gemar menolong orang, karena itu sebelum ajaku tiba ada satu persoalan aku hendak minta tolong kepadamu cobalah telan sebutir lagi, desak Gak Inling. Tia Bin Popo gelengkan kepalanya. Kalau begitu engkau telah mengawalkan permintaanku, cepatlah turun ke bawah dan pergilah ke lembah Pek Syokok. Selamatkanlah jiwa pangcu kami, ia telah dikurung oleh orang-orangnya Dewi Burung Hong, apas rogak Inling dengan hati terperanjat. Napas Tia Bin Popo mulai tersengal-sengal jalannya kembali. Dewi Burung Hong berada di atas puncak Puiwi Hong dalam lembah Pek Syokok. Jangan naik ke atas puncak itu, semua kekuatan inti Tian Hang Pang berada dalam lembah itu. Aku, percaya engkau tak akan mengingat-ingat akan dendam sakit hati di masa lampau. Bicara sampai di sini, tiba-tiba darah kental mulai mengucur keluar membasai ujung bibirnya. Kau, Gak Inling makin terperanjat. Orang muda, kau, kau menyanggupi permintaanku bukan Gak Inling tak dapat menahan rasa sedihnya lagi, dengan air muka bercucuran dia mengangguk. Benar, benar, aku pasti akan melakukannya. Dengan hati lega Tia Bin Popo tertawa, ia sandarkan tubuhnya di atas sebuah batu besar, dengan susah payah ujarnya kembali. Dari sini menuju ke lembah Peksyoko hanya 4-5 li, bergeraklah menuju ke Tenggara, orang muda, aku, Pang Cukamiti, tidak salah memilih orang, beristirahatlah lebih dahulu, bisik pemuda Siga sambil berjongkok di sisi tubuhnya. Tia Bin Popo menyusupkan botol porselin itu ke tangan Gak Inling dan menjawab, Benar, aku-aku sudah sepantasnya ber-beristirahat, lagi, lagi pula ber-beristirahat untuk selamanya, oh-oh orang muda, aku-aku-aku, hendak terus te-te, terang beritahu kepadamu Pak A, Pang Cukamise, setiap hari selalu meriin, di-i, dirimu, tiba-tiba kepalanya terkulai dan nenek tua. Itu menghembuskan napasnya yang terakhir. Selama hidupnya ia menderita kesepian, hatinya selalu diliputi kebencian terhadap semua kejahatan, sungguh tak nyana pada akhirnya bukan mati di tangan musuh besar, sebaliknya menemukan ajalnya di tangan seorang manusia durjana yang dianggap sebagai seorang pendekar sejati. Dengan kaku Gak Inling memperhatikan wajah mayat itu beberapa saat lamanya ia tidak menangis, hanya bergumam dengan air mati jatuh bercucuran setiap manusia paling akan melewati jalan ini, akan tetapi tidak sepantasnya kalau saat keberangkatannya ditentukan oleh orang lain, Popo beristirahatlah dengan hati tenang, aku tak akan melepaskan dirinya dengan begitu saja. Gak Inling mencari sebuah gua batu kecil dan meletakkan jenazah tiap bin Popo di dalam gua tadi kemudian dengan batu besar menyumbat mulut gua tersebut, di luar diberi tanda. Kemudian dia baru berangkat menuju ke arah tenggara. 5-6 li bukan suatu jarak yang terlalu jauh bagi Gak Inling, tidak selang seperti tanak nasi kemudian ia sudah mencapai tempat tersebut. Tidak jauh berlarian, dari depan mat muncullah sebuah bukit tinggi yang berwarna hijau segar, sekelilingnya merupakan bukit bersusun-susun yang penuh ditumbuhi pohon siong. Gak Inling berlari menuju ke depan bukit tersebut sesudah berpikir sebentar pikirnya. Adik siang rupanya adalah seorang manusia yang lain di mulut lain di hati, bukankan secara terang-terangan ia telah menyanggupi permintaanku agar tidak melakukan penjajahan lagi terhadap wilayah persilatan di daratan Tionggoan, sekarang mengapa ia kurung Tianhang Pangcu beserta para anak buahnya di tempat ini? Jika aku langsung menyerbu ke dalam lembah, suatu pertempuran sengit pasti akan berkobar, sudahlah lebih baik aku mendaki ke atas Cuihang lebih dahulu sesudah ambil keputusan. Ia siap melanjutkan perjalanannya. Mendadak dari arah belakang berkumandang datang suara seruan yang sangat menyeramkan. Keparat cilik, ternyata engkau belum mampus meskipun suaranya tidak begitu keras, namun cukup menggetarkan hati siapapun yang mendengarnya. Gak Inling amat terperanjat, namun ia tidak memberikan sesuatu reaksi apapun juga, lama sekali perlahan-lahan ia baru putar badan. Kurang lebih dua tombak di hadapannya, berdirilah seorang perempuan cantik berusia setengah umur dengan wajah ketus dan dingin. Begitu mengetahui siapakah yang berada. Di hadapannya, sekali lagi si anak muda itu merasa terperanjat. Oh 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 engkau serunya. Perempuan cantik berusia tengah umur itu tertawa dingin. Heheheheh, heheheheh, aku mengira engkau sudah mampus di bawah tebing Wan Chiugei, ternyata perempuan cantik berusia setengah umur itu bukan lain adalah gurunya Dewi Burung Hang atau B.E. Giyoks yang dalam hati Gak Inling merasa amat gelisah, namun mau tak mau dia harus keraskan hati untuk menghadapi kenyataan di depan mata, dengan tawar ia menjawab. Sungguh beruntung Bu Ampuei tidak sampai mampus, bahkan racun keji yang mengidap dalam tubuhku juga berhasil dipunahkan, engkau hendak pergi kemana tegur perempuan cantik itu dengan suara menyeramkan. Mencari murid Chi Ampuei mendengar jawaban tersebut, tiba-tiba dari balik mata perempuan cantik itu memancar keluar sorot metu yang mengerikan, ia segera membentak keras. Buddha itu telah mengkhianati diriku dan sekarang aku sedang mendidik dirinya agar bertobat. HMM engkau hendak mengusik ketenangannya lagi? Engkau anggap aku bisa dipermainkan dengan gampang tertegun hati Gak Inling mendengar ucapan tersebut, dengan gelisah serunya. Bagaimana caranya Chi Ampuei mendidik adik siang aku mengatakan engkau telah mampus bahkan membawa dirinya pergi ke tempat kejadian, untuk membuktikan kebenaran ucapanku, aku telah menangkap beberapa orang. Murid perguruan rahasia dan menyuruh mereka menerangkan sendiri, setelah mendengar kesemuanya itu dia baru percaya, kemudian Chi Ampuei suruh dia membawa anak buahnya untuk menyusahkan kaum persilatan di daratan Tionggoan. Tanda tanya HMM kenapa aku mesti banyak bicara? Karena mencintai dirimu timbulah rasa bencinya terhadap umat persilatan di daratan Tionggoan, dia sendiri juga yang mengambil keputusan hendak bikin keonaran di seluruh kolong langit, lalu kenapa Chi Ampuei mengatakan sedang mendidik dirinya karena ia telah berjanji sendiri kepadaku setelah bikin keonaran dalam Tionggoan Persilatan dan menangkap pemimpin perguruan rahasia dari Tibet untuk bersembah yang dihadapan arwahmu, selanjutnya dia akan mengundurkan diri dari keramaian dunia dan menjadi pendeta, oh adik siang, pikir Gak Inling di dalam hati dengan perasaan kasehan, rasa cintamu terlalu mendalam, berpikir sampai di sini dia segera bertanya. Perbuatannya ini toh tak bisa dihitung sebagai suatu pengkhianatan terhadap diri Chi Ampuei siapa bilang bukan suatu pengkhianatan. Aku suruh dia menguasai seluruh kolong langit dan berganti dengan dandanan lama, akan tetapi ia tidak mau menuruti perkataanku, berganti dengan dandanan lama dengan gemas perempuan cantik itu berseru. Sejak ia mendengar akan kematianmu, ia mengatakan bahwa dia telah menjadi istrimu, seharian penuh ia selalu berkabung, aku agah dan muak melihat dandanannya itu, dan suruh dia ganti pakaian tetapi dia tidak mau menuruti perkataanku, bukankah ini termasuk suatu pengkhianatan? Makin mendengar Gak Inling merasa hatinya semakin sakit, dengan perasaan tidak tenang tanyanya. Bagaimana caranya Chi Ampuei mendidik dirinya? Pertama kali aku mengurung dirinya, kemudian ku pimpin sendiri suatu pengepungan atas Tianhang Pangcu beserta anak buahnya dalam lembah Pek Chokokku nasihati dirinya sedikit demi sedikit. Akan tetapi ia tak sudi mendengarkan nasihatku dalam gusarnya aku telah menghajar dirinya sehingga menderita luka parah, luka parah teriak Gak Inling dengan paras muka berubah hebat. Tetapi aku tahu kalau dia mempunyai obat Chiliong Chu, ia tidak bakal mampus karena lukanya itu. Mendengar perkataan itu hampir saja Gak Inling merasakan jantungnya berhenti berdetak, tanpa banyak bicara lagi dia segera putar badan dan lari menuju ke atas puncak. Siapa tahu baru saja ia putar badan, tahu-tahu perempuan cantik itu telah menghadang dihadapannya dengan sorot meta memancarkan napsa membunuh yang sangat tebal. Keparat Cilik, engkau hendak pergi kemana tegurnya. Menolong adik siang HMM engkau masih belum berhak untuk berbuat demikian. Gak Inling merasakan hatinya sangat kalut, ia tidak mau ambil peduli apa yang bakal terjadi terhadap dirinya, kembali dia berseru. Murid Chiampo E telah menghadiahkan obat Chiliong Chu tersebut kepadaku, maka dari itu, apa? Dia telah berani menghadiahkan obat mustika itu kepada orang lain? Hektometer dasar memang ingin mempus. Gak Inling ambil keluar obat Chiliong Chu tersebut dari sakunya kemudian diangsurkan ke depan, katanya. Boleh saja kalau engkau melarang aku naik ke atas puncak asal Chiampo E bersedia membawa obat ini untuk diberikan kepadanya. Perempuan cantik itu tertawa dingin. Ia telah menghadiahkan obat itu kepadamu. Aku segan untuk merampasnya kembali dari tangan seorang angkatan muda, kalau engkau masih tahu diri cepat-cepatlah berlalu dari sini, kalau tidak jangan salahkan kalau aku hendak hajar mampus dirimu di tempat ini juga Gak Inling semakin gelisah, tak tahan lagi dia membentak keras. Chiampo E, aku harap engkau jangan terlalu mendesak diriku sehingga kelewat batas perempuan cantik itu tertegun, kemudian tertawa terbahak-bahak. Ha-ha-ha-ha-ha, ha-ha-ha-ha, ha-ha-ha-ha-ha-ha, apakah kau hendak adu kepandaian dengan aku? Aku menyadari bahwa ilmu silap yang kumiliki masih bukan tandingan Chiampo E kalau tahu begitu, cepat enyah lah dari sini. Tidak aku hendak menghantarkan obat ini untuk adik Chiang, engkau yakin dapat melaksanakan rencanamu itu mendada satu ingatan berkelebat dalam benaknya Gak Inling pikirnya di dalam hati. Ditinjau dari kemampuannya yang dimilikinya pada saat itu, meskipun pada saat ini segenap kekuatan tubuhku telah pulih, rasanya belum tentu mampu bergebrak sebanyak beberapa jurus dengan dirinya, apa salahnya kalau aku menipu dirinya kemudian menyusup dari dalam hutan dan menghantarkan obat ini buat adik siang? Setelah mengambil keputusan tiba-tiba katanya, terima kasih atas bantuan dari saudara itu, sambil berseru matanya menatap tajam tubuh di bagian belakang dari perempuan cantik itu. Satu ingatan berkelebat dalam menak perempuan cantik itu, ia ganti berpikir. Bocah ini tersohor karena kecerdasannya melampaui orang lain, karena paras mukanya begitu tenang dan mantap meskipun demikian, ia pura-pura tidak tahu dan berpaling ke arah belakang. Menyaksikan siasatnya termakan, Gak Inling merasa amat kegirangan, ia tidak berani beraya lagi, kakinya menjejak tanah dan segera menyusup masuk ke dalam hutan. Dan siapa tahu baru saja ia tiba di tepi hutan, mendadak dari balik pepohonan berjalan keluar seorang perempuan, dan diabukan lain adalah suhunya Dewi Burung Hong, ditinjau dari sikapnya yang begitu tenang, jelas perempuan itu sudah tiba berapa saat lamanya di sana. Terpaksa Gak Inling menghentikan gerak tubuhnya, di dalam hati ia berpikir. Dari sana sehingga tiba di sini paling sedikit ada 4-50 tombak jauhnya, ternyata ia dapat tiba di sini lebih dahulu tanpa sepengetahuan diriku, nampaknya tenaga dalam yang ku miliki masih selisih jauh kalau dibandingkan dengan dirinya, Gak Inling. Permainan setan apalagi yang hendak kau perlihatkan di hadapanku ejek perempuan cantik itu dengan suara dingin. Aku tahu bahwa kepandaianku masih selisih jauh kalau dibandingkan dengan kepandaian yang Ciam Pua miliki. Kalau begitu cepat enyah dari sini Gak Inling gelengkan kepalanya berulang kali. Sebelum bertemu dengan adik siang, aku tidak akan berlalu dari sini, sesudah berhenti sebentar, lanjutnya. Adik siang adalah satu-satunya murid Ciam Pue, apakah Ciam Pue hendak membiarkan dia mampus tanpa ditolong perempuan cantik itu tertawa dingin apakah hengkau hendak menolong dirinya dia balik bertanya. Sedikit pun tidak salah hengkau mampu untuk melewati penghadangan dari diriku. Ampue adalah berangkat ke alembaka selangkah lebih dahuluan daripada adik siang, perempuan cantik itu kembali tertawa dingin. Sebenarnya dia itu apamu? Kenapa engkau bersedia berkorban dengan dirinya dia adalah istri kesayanganku? Mendengar jawaban tersebut, perempuan cantik itu mendadak menengadah ke atas dan tertawa terbahak-bahak. Bagus, bagus, aku akan mewujudkan atas keinginan kalian berdua, setelah berhenti sebentar, sampungnya lebih jauh. Sekarang aku akan mengajukan dua jalan kepadamu, terserah hengkau hendak pilih yang mana sebelum aku berhasil bertemu dengan adik siang, tidak nanti ku turuni bukit ini seru Gak Inling menegaskan. Jalan pertama lewatlah penghadangan dari diriku ini, mari kita bertempur secara adil dan masing-masing menggunakan. Segenap kepandayan yang dimilikinya, sebelum salah seorang mampus pertarungan tak boleh dihentikan, jalan yang kedua tanya Gak Inling sambil gelengkan kepalanya. Menyambut 30 pukulanku dengan kekerasan mendengar usul itu Gak Inling berpikir dengan hati sedih. Bila 30 pukulan itu dilancarkan dengan sepenuh tenaga, bukankah nyawaku bakal melayang beberapa saat lamanya ia termenung dan berpikir keras, tak sepatah kata pun sanggup diutarakan keluar. Menyaksikan keadaan si anak muda itu, nafsu membunuh memancar keluar dari balik mata perempuan cantik tersebut, akan tetapi di luaran ia tertawa dan berkata. Andai kata engkau merasa tidak mampu untuk mempertahankan diri, sekarang masih ada kesempatan bagimu untuk mengundurkan diri, diam-diam Gak Inling menggertak gigi keras-keras, dengan tegas jawabnya. Aku bersedia untuk menyambut 3 buah pukulan dari Ciam Pue dengan kekerasan, engkau yakin bisa menerima pukulanku tanpa mampus ejek perempuan cantik itu sambil tertawa dingin. Gak Inling gelengkan kepalanya berulang kali. Hal ini tidak mungkin terjadi, aku hanya berharap bisa mempertahankan hidupku selama setengah jam dan bertemu dengan adik siang lebih dahulu untuk terakhir kalinya, agar dia selalu terkenang akan dirimu tidak, akanku suruh dirinya untuk mencari kekasih lain. Sungguh tebal rasa cinta bocah ini, pilihan anak siang ternyata tidak keliru, pikir perempuan cantik itu dalam hati kecilnya dengan perasaan girang. Dengan suara ketusia segera berseru. Engkau telah mempersiapkan diri baik-baik, Ciam Pue silahkan turun tangan sambutlah seranganku ini seru perempuan cantik itu sambil layunkan telapaknya ke depan. Segulung angin pukulan yang mahadasyat dengan cepat menekan ke atas dadanya. Sewaktu berada di atas tebing Wan Chiu Gei, si anak muda ini pernah merasakan kelihayan dari ilmu silat orang ini, ia tidak berani beraya lagi, seluruh perhatiannya dipusatkan ke depan, dengan sepenuh tenaga dia balas lancarkan sebuah pukulan ke depan. Dan diikuti ia mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya untuk setiap saat berusaha mundur ke belakang dan mengurangi daya tekanan di atas dadanya. Lohok di tengah benturan keras terdengar Gak Inling mendengus berat. Pasir dan debu beterbangan di angkasa, di tengah pusaran angin kencang tubuh Gak Inling secara beruntun terdorong mundur sejauh lima enam langkah ke belakang namun akhirnya tak mampu menguasai diri dan roboh terjengkang di atas tanah, dadanya terasa sesak dan sepasang lengannya linukaku sukar diangkat, ia sadar bahwa isi perutnya telah teriuka. Perempuan cantik itu sendiri diam-diam merasa terperanjat juga setelah menyaksikan keadaan pemuda lawannya, dalam hati ia berpikir. Sungguh tak kusangka tenaga dalam yang dimiliki bocah ini luar biasa dasyatnya, anak siang sendiri pun paling banter hanya begitu saja. Gak Inling dengan paksakan diri mengepos tenaga lalu loncat bangun dari atas tanah hawa murninya disalurkan mengeliling seluruh badan menggerakan kembali lengannya yang kaku kemudian ia berjalan kembali ke tempat semula. Berapa waktu yang kau butuhkan untuk beristirahat ejek perempuan cantik itu dengan nada dingin? Gak Inling tertawa-tawa. Kalau beristirahat terlalu lama Kiam Pue pasti tak sedih untuk menantikannya, sebaliknya kalau beristirahat terlalu pendek tiada manfaatnya bagiku, lebih baik Kiam Pue lanjutkan kembali seranganmu. Bu Am Pue telah bersiap sedih untuk menyambutnya, ha 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 ha, ha 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 aku takut engkau tak mampu untuk menerima seranganku ini, seru perempuan itu lagi sambil tertawa dingin. Sekalipun mati aku tidak akan menyesal tiba-tiba perempuan cantik itu menggertak gigi dan mementak keras. Sambutlah kembali seranganku ini sepasang telapaknya didorong berbareng ke depan, segulung daya tekanan yang menyesakan napas bergulung ke depan menekan dada lawannya dalam serangan ini nampaknya ia telah mengerahkan segenap kekuatan yang dimilikinya. Gak Inling merasa amat terperanjat menyaksikan datangnya ancaman tersebut, ia kertak gigi dan menghimpun segenap kekuatan yang dimilikinya untuk menyambut datangnya ancaman tersebut. Belah am. Benturan keras kembali bergema di angkasa, pasir dan debu yang beterbangan di angkasa nampak lebih berbahaya dan mengerikan daripada keadaan pertama kali tadi, tiada suara dengusan berat yang terdengar hanya suara. Tubuh yang roboh ke tanah kemudian suasana pulih kembali dalam kesunyian. Dengan wajah hambar perempuan cantik itu berdandan keraton memandang tubuh Gak Inling yang roboh terkapar di atas tanah, pikirnya di dalam hati. Sungguh tak disangka dalam keadaan terluka parah dia masih mempunyai kekuatan tenaga pukulan yang demikian dasyatnya, Gak Inling meronta bangun dari atas tanah, dengan susah payah ia duduk di lantai, darah segar memancar keluar dari bibirnya, bisa dibayangkan betapa parahnya luka dalam yang diaderita. Sambil menahan rasa kasihan di dalam hatinya, perempuan cantik itu mengejek dengan suara dingin. Gak Inling, berapa pukulan lagi yang mampu kau terima Gak Inling loncat bangun dari atas tanah sesudah mengepos tenaga ia maju beberapa langkah ke depan jawabnya. Ciam Pue, perjanjian kita adalah tiga buah pukulan, kini tinggal sebuah pukulan lagi, kenapa Ciam Pue mengatakan masih ada beberapa buah pukulan lagi maksudku adalah setengah pukulan atau satu pukulan. Aku rasa sebuah pukulan pun engkau sudah tak mampu untuk menyambutnya kembali, kita toh sudah berjanji masih ada sebuah pukulan lagi, akan aku sambut pukulan yang terakhir ini, engkau yakin mampu untuk menerimanya pukulanku sudah boampuat katakan, sekalipun aku harus mati di atas puncak Cui Wihong, hatiku tak akan merasa menyesal, kenapa Ciam Pue mesti banyak bertanya lagi? Perempuan cantik itu sama sekali tidak menjadi gusar, ia tertawa dan menjawab. Gak inling, engkau benar-benar, sedikit tak tahu diri apa sih yang dimaksud tak tahu diri, kalau engkau tahu diri maka sudah sepantasnya kalau menggunakan kesempatan yang ada untuk melarikan diri, aku toh sudah mengatakan bahwa kedua biji obat Ciliwong Cu tersebut kuhadiahkan padamu, meskipun luka dalam yang kau derita pada saat ini sangat. Para namun masih gampang untuk menyembuhkannya kembali, jika engkau bersikeras hendak naik ke atas, aku takut engkau benar. Benar akan berangkat ke akhirat selangkah lebih dahulu dari anak siang HMM Ciam Pue anggap aku adalah seorang manusia yang takut menghadapi kematian mati hidup. Memang tiada suatu yang perlu digembirakan atau ditakuti akan tetapi kematian ada yang berat bagaikan gunung taisan, ada pula yang ringan bagaikan kapas. Kalau engkau mati dengan kera begini aku rasa kematianmu itu ringan bagaikan kapas, ringan bagaikan kan kapas serugak inling sambil tertawa bergelap. Aku rasa pendapat siang Pue keliru besar, sebagai suami istri sudah sepantasnya kalau sehidup semati, sekarang aku harus menyaksikan seng istri menghadapi kematian tanpa menolong. Apa harganya aku hidup di kolong langit kalau engkau sama sekali tidak mencintai dirinya, bukankah engkau mati lantaran sepatah kata belaka justru kenyataannya merupakan kebalikan dari ucapanmu itu, aku sangat mencintai dirinya. Jadi engkau telah ambil keputusan untuk memilih jalan kematian ga inling tertawa angkul. Silahkan siang Pue turun tangan, meskipun Bu Ampu setau bahwa di dalam serangan ini lebih banyak kematian daripada kehidupan bagiku, akan tetapi aku tak sudi bekerja kepalang tanggung, meskipun mati juga tak akan menyesal ia tarik napas panjang-panjang, sambil mengepos sisa tenaga yang dimilikinya, ia siap menantikan serangan terakhir dari perempuan cantik berdandan keraton itu. Melihat keteguhan iman pemuda itu, dalam hati kecilnya perempuan cantik itu merasa sangat girang, pikirnya. Sungguh tak ku sangka di kolong langit masih ada orang yang berwatak seperti ini, bagaimanapun juga anak siang tidak salah memilih, baiklah. Dalam serangan yang terakhir ini aku akan melancarkan pukulan tangan kosong agar mereka suami istri dapat berjumpa muka ingatan tersebut berkelebat lewat dalam sekejap mata, di luaran ia sengaja tertawa dingin dan berkata, Baiklah, aku akan mewujudkan apa yang kau inginkan, sambutlah seranganku ini telapaknya segera diayunkan ke depan, hanya kali ini dia cuma menggunakan empat bagian tenaga pukulan belaka. Gak Inling pejamkan matanya rapat-rapat sepasang telapaknya didorong ke depan untuk menerima datangnya pukulan tersebut. Belaha am. Gak Inling tak mampu mempertahankan diri lagi, tubuhnya tergetar mundur tujuh langkah ke belakang, darah segar memancar keluar dari mulutnya, tubuhnya gontai dan hampir saja roboh terjengkang ke atas tanah. Meskipun dalam serangannya ini perempuan cantik tersebut hanya menggunakan empat bagian tenaga dalam, akan tetapi bagi Gak Inling yang terluka parah serangan tersebut boleh dikatakan cukup berat. Perempuan cantik itu berpikir di dalam hatinya. Ah 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 ah, terlalu berat seranganku kali ini di luaran ia sama sekali tidak menampilkan perasaan hatinya itu, dengan dingin ia hanya berseru. Pergilah, terima kasih atas kebaikan hati Ciam Pue untuk mengampuni jiwaku kata Gak Inling setelah melirik sekejap ke arah lawannya dengan pandangan kaku. He eh, he eh, he eh, sungguh tak ku sangka engkau Gak Inling dapat berterima kasih kepada orang lain.